Salam saudaraku, salam bapak ibu dan saudari yang terkasih dalam krisis Tuhan. Selamat bertemu lagi kita dalam ODP pada pagi hari ini. Saya akan membawakan renungan singkat yang saya beri judul, Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Saya ambil di dalam ayat firman Tuhan di dalam ratapan 3 ayat 22-23. Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan, tak Habis-habisnya Rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi disebutkan bahwa Kasih Setia Tuhan tidak Berkesudahan. Yang sama artinya dengan tak pernah berhenti terus menerus. Saya umpamakan jika ada seorang anak kecil bertanya kepada orang tuanya. Biasa saya memiliki anak yang masih beranjak dari bayi ke 3 tahun ya. Dia selalu bertanya-tanya, Pak ini apa ya? Oh itu ini, ini, ini. Terus saya jelasin. Misalkan dia nunjuk sesuatu. Terus dia bertanya, bertanya, bertanya terus. Terus, kadang waduh tanya-tanya terus. Kita orang tua kan banyak-banyak kesibukan juga ini. Tapi Allah kita, Allah yang sabar. Allah yang selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi ketika bertanya-bertanya, Nah, panjang sabar itu seperti kasih yang tak pernah berkesudahan, tidak dibatasi sesuatu dan terus menerus. Dan rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, dan besar kesetiaannya. Jadi setiap pagi Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Jika kita menyadari bahwa apa ya Tuhan yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, apapun yang diperlukan untuk kita, untuk kebaikan kita, bukan dalam tanda kutip kesenangan yang tidak bertanggung jawab, Dia selalu sediakan apapun itu. Mungkin hal yang tidak seperti yang kita pikirkan, kok malah kayak gini, kayak gini. Tetapi Tuhan menyediakan itu demi kebaikan kita. Dan Ia berkomitmen untuk melakukannya yang baik bagi anak-anaknya tiap hari, menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena kasih setia Allah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari zaman sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai sekarang, sampai masa kita ini, Dia tetap setia. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Dia baik kasih setianya untuk selama-lamanya. Setia adalah karakter Allah. Dia tidak pernah menyangkal atau mengingkari dirinya sendiri. Dan dengan tidak berlaku setia. Jadi Tuhan tetap setia. Dia setia untuk mengenapi setiap janji-janjinya. Dia setia kepada perjanjian dengan kita. Dia setia, dia setia di dalam tindakan. Dia kasihnya yang kuat dan janji-janjinya selalu digenapi. Seperti banyak kita baca di dalam firman Tuhan. Bahwa ini pengenapan, pengenapan, pengenapan itu adalah bukti kesetiaan dia. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup kita. Saya baca di dalam Masmur 63 ayat 3. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Maksudnya adalah di dalam hidup yang kita jalani ini, apapun permasalahannya, kasih setia Tuhan itu melebihi dari apa yang kita alami saat ini. Kasih setianya melebihi dari apa yang kita rasakan saat ini. Baik di dalam proses pertumbuhan iman yang sedang kita jalani. Kita melewati setiap masalah, apapun juga itu. Setiap masalah hubungan dengan orang sekitarnya, dengan orang yang paling dekat dengan kita. Kasih Tuhan melebihi dari semuanya itu. Kasih setianya. Ketika Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Melewati situasi yang bagi kita sangat sulit. Dan sesuatu yang sepertinya mustahil akan kita lewati. Tetapi di dalam proses itu adalah kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kasih setianya dan menyatakan kemuliaannya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9b. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita istilahnya tanda kutip give up menyerah, Tuhan setia, Tuhan akan mendampingi kita. Karena kasih setia Tuhan mengandung janji kehidupan yang akan datang, yaitu kekekalan bersama dengan dia. Sehingga ketika kita menyadari semuanya itu, maka dari dalam hati kita keluar puji-pujian, keluar penyembahan, bermegah dalam dia. Amin. Allah adalah setia. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia teladan tentang kesetiaan kita. Dia teladan tentang kesetiaan bagi kita. Jadi kita melihat bahwa di dalam Yesus teladan-teladan hidup, nah dia setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Untuk kita semua, menangguhkan setiap hukuman-hukuman yang harusnya kita terima. Tetapi dia setia karena kasihnya yang luar biasa menanggung semuanya, saudaraku. Dan ketika kita menyadari itu bahwa kita yang harusnya berada di tempat yang seharusnya, tetapi kita dipindahkan kepada kerajaan Allah, bersatu dengan dia, itu suatu yang luar biasa. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita tetap kuat, kita memandang Tuhan, dan oh ternyata tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Walaupun proses itu mungkin sangat berat bagi kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah bagaimana dengan prakteknya dalam hidup kita sehari-hari? Oke, setiap dari kita tentu banyak proses yang berbeda-beda. Tetapi semuanya itu kita percaya bahwa satu tujuan, yaitu kita menjadi mengenal Tuhan di dalam setiap proses. Ketika kita memiliki iman bahwa Tuhan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita, meski tidak sesuatu yang tidak ideal, yang kita mungkin pikirkan kok terjadinya kok hal-hal seperti ini ya. Ketika saya setia dengan Tuhan kok malah berbanding terbalik. Bukan saudaraku bahwa itu Tuhan menunjukkan kasihnya, proses yang kita lewati, ayo-ayo seperti seorang supporter, dan dia men-support kita, menolong kita, ayo-ayo. Dan kalau kita sadari Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita akan kuat melewatinya. Dan Tuhan adalah setia. Kita menuju keserupaan dengan Kristus tentu dalam artian bahwa setiap karakter-karakter Tuhan itu akan melekat dengan kita dan akan pada saatnya kita menjadi sempurna. Menjadi sempurna dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, dalam proses itu dibutuhkan kesetiaan. Kasih setia Tuhan selama-lama ya. Tak berkesudahan. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya. kesetiaan kita, Tuhan mengharapkan kita tetap setia, setia, setia di dalam apapun juga. Mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam kita dipercaya dengan Tuhan, dipercaya akan jiwa-jiwa, kita tetap setia, setia. Dan kesetiaan itu, orang yang dikatakan setia itu batasannya apa? Sampai akhir. Sampai akhir. Bukan setengah jalan. Bukan tiga perempat jalan. Tetapi full sampai akhir. Itu yang dinamakan kesetiaan. Dan Kristus telah memberikan contoh seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, kesetiaan membutuhkan proses waktu. Orang yang dikatakan setia ketika melakukan sesuatu sampai akhirnya. Tentu, kita dapat melakukan sesuatu sampai akhirnya tentu dengan kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, tidak akan mampu, saudara-saudaraku. Nah, kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri menghadapi segala tantangan. Allah akan melindungi kita, memelihara kita, dan melepaskan kita dari yang jahat. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Di dalam Masmus 91 ayat 4, Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Ia akan menudungi kita. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisek dan pagar tembok. Luar biasa, saudara-saudaraku. Bahwa, Tuhan itu kasih setianya tak pernah berkesudahan. Seperti ayat yang awal saya sebutkan tadi, bahwa, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Dan besar kesetiaanmu, kesetiaan Tuhan besar. Dia berjanji menyertai gerejanya, menyertai kita sampai pada akhir jaman. Karena kasih setia Tuhan itu kekal selamanya. Amin. Itu saja, saudaraku yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Biarlah kita tetap setia. Di dalam setiap proses hidup kita, kita tetap setia. Kita memandang Tuhan. Tuhan, saya kuat Tuhan. Karena bukan karena gagah saya, bukan karena kekuatan saya, karena engkau yang selalu menyertai, memberi kekuatan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk anugerahmu yang luar biasa. Kesetiaanmu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami tidak akan goyah. Kaki kami tidak akan goyah. Kami terus menatap ke depan. Karena kami percaya, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami di dalam apapun permasalahan kami. Di dalam sakit penyakit, di dalam permasalahan apapun. Tuhan menyertai kami. Sehingga kami kau dapati setia Tuhan. Sehingga kami menghasilkan buah yang baik. Dan hidup kami berdampak bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.